Oh kita bergembira lagi Bu bergembira ya biasanya ini kita akan dar 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 ini apa ya hari Selasa ya Bu ya hari Selasa 14 September 2021 kita kembali ke KR 53 di Jawa Captain Pertendian nomor 53 Jombang Kicau Rakyat Kicau Rakyat 53 mulai lagi ya berkicau ya Iya selamat pagi Indonesia selamat malam jombang malam ini mulai sore tadi jombang diguyur hujan berapa jamnya tadi ya cukup lama dan cukup deras tentunya ya ya hujan ini musim rendeng mulai rendeng ya bukan ketigo udah bilangnya nggak bisa membedakan ada perdebatan di depan soal ketigo dan rendeng kita malam ini membahas tentang proletar Rakyat itu apa suara yang tidak tersuarakan menolak menggabungkam hahaha apa sih itu proletar prolet proletariat Bung proletar proletariat itu ini Hai dipakai untuk mendefinisi kelas kau wawah dipakai Yunani Kuno Bung itu dari bahasa Yunaninya kayak proles itu ya proles pro ngeles gitu ya itu terus itu kemudian sampai kemarsis sampai kemarsis dikenalkan karmak itu ya marginal marginal berjalan di tahun 1789-1799 ketika revolusi Perancis terjadi kaum-kaum proletar itu banyak tapi tidak memiliki kekuatan ya terus ketika itu itu diambil bangsawan ya terus dikenalkan lagi oleh Soekarno marahain ya perjalanannya di Indonesia itu banyak dikenalkan oleh Ustokro Aminoto juga proletar dan kaum-kaum Ustaz Afin itu ya ya dipakai untuk mendefinisikan siapa kita kaum proletar dan untuk membangun kesadaran bahwa ada ada kelompok yang besar sekali tertindas tertindas setiap harinya tidak memiliki pendapatan hidupnya di jalan-jalan hidupnya hari ini kerja hari ini dimakan habis itu adalah kaum-kaum proletar ternyata sampai sekarang itu masih ada di era modelnya dan mungkin agak menjadi 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 sangat tipis iya kenapa ini dipakai untuk membangun kesadaran dan untuk apa proletar itu sebagai sebuah isu diangkat itu sekarang udah mulai nggak menarik bagian anak muda iya tidak mungkin anak muda meskipun hidup di proletariat di lingkaran proletarnya tapi tetap bergaya Bourdieu oh berarti nanti kita bikin tema Bourdieu isi tapi betul pertambilan Bourdieu tapi kadang-kadang juga ada loh uangnya gede banyak rekeningnya ada dimana-mana macanya proletar terus itu proletar style ada itu juga jadi ada proletar style ada proletar asli biasanya biasanya kalau Guyonan enggak terdes tahu kalau Guyonan enggak terdes tahu ngopi aja nunggu nunggu temannya yang bayar itu biasanya kayaknya begitu kayak proletar macam proletar seperti itu tapi proletar ketika jaman kolonial itu banyak terjadi di kaum-kaum pribumi Oh ya itu kan seperti untuk apa sih proletar kita bikin tema itu seperti kalau di flashback ya ke zaman zaman penjajahan apakah masih kontaktual saat ini bunga masih harusnya masih tetapi kampus-kampus mahasiswa-mahasiswa anak-anak yang bikin apa gayanya ini sok apa ini pun angkat tangan kiri maju terkepal maja ke depan simul perlawanan itu sedang mendiskusikan terma ini atau tidak untuk kepentingan analisis kelas aku kan sedang belajar teori kritis tapi harus tahu supaya jelasin ya 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 sekarang gimana-gimana bu proletar itu adalah katanya bu itu ya jelas itu tadi sudah kita sebut burjuis kampus-kampus produis menengkeran pria yai dorong orang gimana ya orang konglomerang itu adalah kampus-kampus kapitalis kalau karena bilang ya kampus kapitalis itu kelas dominan proletar kelas bawah kelas bawah kalau zaman Yunani kuno bahkan orang ya nyawanya menjadi sangat mudah terancam itu ya enggak kalau zaman kolonial di sini komproletar jelas itu tadi kita sebutkan pribumi kelas duanya Cina dan Arab kelas tiga kita ya enggak berkelas tidak berkelas kamu kamu dulu zaman kolonial kalau ini sekarang proletar nih dimana posisinya Bung posisinya proletar itu dimana ya di tukang-tukang pecah di alun-alun jombangnya proletar asli asli jadi kalau proletal muda itu sudah susah susah ada otaknya sudah cukup cukup cerdas ya sudah proletar macaknya berjauhi sudah proletar itu kayak ngomongnya tuh kayak hebat-hebat toh itu kayak ditutupi semua kelemahannya itu dia nggak mau bergabung dengan orang organisir Kenapa kita miskin itu enggak baru bisa gitar chordnya CAC atau sudah mau tampil tampil kayaknya kayak artis itu kayak semua bisa gitu ya Iya mestinya harus dipelajari dulu terus itu proletar yang proletar itu hari ini proletar kita itu gimana nggak mengorganisir diri Oh mungkin di level-level muda ya apa gimana ya saya agak kalau saya melihat mereka itu bong apa ya terpengaruh ngomong oleh oleh apa ya kapitalisme itu tadi sudah terpengaruh hidupnya ngoyo guaya begitu ya kopi ngutang gitu bahkan dipaksakan begitu untuk satu frame satu frame bahwa hidup itu keren itu burjuis iya gitu ya jadi nggak ada lagi pengorganisasian yang membangun kesadaran kaum proletar bersama ini berjuang ya tapi saya kadang-kadang berpikir kok begitu cepatnya ya kalau kita-kita dulu di tahun 98-an itu teman-teman yang memposisikan diri sebagai proletar-proletar sungguhan sampai mempunyai lagu bung dulu itu pembebasan itu buru tani itu lagunya buru tani mahasiswa kau miskin kota itu kayak gitu lanjutannya bersatu padu rebut demokrasi tapi biasanya kalau saya nyanyi itu kayak nyanyi itu itu fitri komik final Aydin sering ditawahi biasanya itu jadi itu saya sih lihat ada sih sekarang ini ya ada tapi di kelompok-kelompok anak-anak yang ini yang seni-seni tapi pinggir-pinggiran pinggir-pinggiran kayak mu kayak murah kayak sablon cukir itu masih ada sablon cukir kayak anak-anak pang ya itu tadi anak-anak pang gergetnya gergetnya kurang bu anak-anak pang terus ya yang anak-anak yang suka puisi-puisi itu masih ada ya itu ya masih ada semua kampus gimana ya kampusnya itulah itulah mestinya agennya harus di kampus dulu koordinir masyarakat mau koordinir rakyat itu basisnya tuh di kampus terus diganggang kota membangun komunitas rakyat melawan proletar-proletar itu membangun analisis ya ada analisa sosialnya nah berjalan semuanya berjalan ketika itu nah ini bohong berarti bener bohong kita sedang ini digunakan apa sih proletariat itu atau apa marhen atau marginal biasanya memang digunakan analisis digunakan untuk mengkategori pengelompokan manusia untuk membangun analisis kelas Bung kesadaran kita kenapa proletar ini terjadi itu digugah dari pengelompokan-pengelompokan itu Oh gitu-gitu ya ummi definisinya harus kita siapa itu siapa itu siapa di tubuh ada M Jainal Fanani proletar-proletar ini Hai hadir katanya aduh ya sedang hadir ini di anu Bung gimana Bung kita langsung salam-salam aja Bung padahal teman-teman kita yang ada di sana kemarin itu ada marga Bagus Bung dari ikatan mahasiswa komunikasi Indonesia kemarin waktu kita membahas cabe itu dia bilang mantap pembahasannya sering-sering mengulas tentang masalah pertanyaan dengan segala aspeknya oke juga ada Taufik wilangan hadir-hadir sekarang yang sekarang ini ya gambar kameranya udah mulai sudah mulai api penataan udah mulai kerjaan tahu begitu walaupun kalau dari ngajuk mantau dan sumir-sumirnya kemarin bilangin di tempat saya itu penggalian-galian C itu sampai ini tanah khas desa tanah khas desa dan habis ruangnya kemana kepala desa tanah khas desa dan kepala desanya tentu kepala desa kita lanjut diubung ke Rohmadi Bung dari Tanjoba Oh ya ini anak proletar yang anak proletar yang sedang bangkit tapi saya gelisah semuanya ingin jadi dosen mendengar ceritanya terus tinggal masuk aduh jadi dosen dia berpikiran kalau ngajar itu ya di tempat yang establishment padahal duduk-duduk pengetahuannya dengan dia kepada yang tua seperti kita itu itu memberikan itu juga mengajar dan kalau dia misalnya punya kemampuan lebih misalnya dia jadi jurnalis senior kan dia bisa keliling seluruh Indonesia mengajari adik-adik mudanya bahkan keluar negeri ya selanjutnya Wahyu Bung Jakarta Post Wahyu Halo Wahyu di Bandungan Oh ya banyak dingin dulu tuh dia terkenal bisnis esek-esek kayak lokalisasi Oh gitu Mas sekarang jadi indah di tempat itu ya itu ada Anwar Bung Anwar Bung anju kawan-kawan ini dulu proletar Sekarang Borju katanya Mas Taufik ini dulu ini proletar sekali sekarang sekarang Borju itu pestanya aneh-aneh keinginannya aneh-aneh Bung pilih aja dua katanya istrinya mengedaki kepala desa dia ingin jadi DPR proletar mulai naik kelas proletar naik kelas itu kembali Bung ke proletar lagi Bung gimana Bung gimana Bung ya jelas tentang proletar ini tak ada habisnya Bung sepanjang perjalanan bangsa ini perjalanan dunia ini negara-negara tidak menata menata konsep ekonominya proletar akan tubuh terus tapi sangat mengerikan lagi kalau proletar tidak terurusi mereka akan melakukan perlawanan Biasanya identik dengan itu bukan seperti yang terjadi pada pernah terjadi pada pan-islamisme buru-buru yang dikoordinir oleh Partai Komunis Indonesia dulu ISDF tepatnya ISDF itu Stelfit itu bu melakukan perlawanan itu-itu adalah kaupang proletar jadi akan ada gumpalan gumpalan apa revolusi ketidak-revolusi ketidakpercayaan ketika Soekarno dijatuhkan dengan apa konflik kemiskinan yang lumayan tajam ketika Soeharto tidak dipercayai apa mengelola fiskal jadi masyarakat tidak percaya harga uang jadi jatuh sekali dan jatuh akhirnya ya ini membantu untuk misalnya membaca situasi bahwa mengurus rakyat yang sangat besar dalam banyak kategori proletar mau pakai marginal mau pakai marhen jadi penting bagi penguasa iya saya melihat itu sudah terjadi tuh Bung tukang-tukang becak di alun-alun itu iya iya becak di alun-alun kan sangat cerdas sekali iya kemarin mendiskusikan cara berpikirnya mendiskusikan profil bupati iya Bung Bupati Mulai Avanti itu kayak apa profilnya aduh tapi cerdas daripada kita-kita yang suka menganalisa pas gitu loh Sampama kita menembak gitu apa yang diucapkan oleh oleh tukang-tukang becak itu pas benar iya 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 soalnya melihat langsung kali ya melihat langsung mengalami mengalami ya dalam dunia apa edukasi disebut apa pengalaman apa belajar dari pengalaman ya itu belajar orang dewasa itu belajar dari pengalaman iya iya baik bagi begitulah iya dikalo kaum-kaum berjuis merasa bisa kemudian ngak mau merasakan mengalami penderitaan kaum proletar itu bahaya kata Wijidrukul gitu iya kalau rakyat sudah mengugat itu bahaya nah gitu loh Bung ya tadi Bung mengulang sepanjang sejarah bangsa Indonesia terutama atau proletar itu memang tak ada habisnya tapi banyak hal biasanya kalau penguasa itu ingin membagi-bagikan apa dulu kan dilempar-lempar gitu belakangan ini kan beberapa menyebar video siapa penguasa negara ini namanya siapa ya tak bagi-bagi sepatu dengan dilempar-lempar itu kelihatan sekali mereka-mereka adalah orang-orang proletar kelihatannya sensitivitas analisisnya sebagai ajudan-ajudan atau protokol-protokol sudah rusak otaknya kan kita tidak menyebut tokoh ini iya pentingnya kalau dia kadang-kadang ini Bu yang ngasihkan aja tapi ini Bung Fajro dimana padahal yang mengenalkan pada anak-anak muda usia dibawahnya proletar dikasihkan begini bercerita dikasihkan di cium rakyatnya gitu meskipun itu bohongkan kita ada magnet Captur analisis gitu loh anak-anak ada 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 uang membodohkan begitu punya ha 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 mestinya dia harus bisa menyadarkan jangan begitulah begitu tapi biasanya Bunkar menyadarkan terusingkir biasanya haha biar terjadi begitu kayak Susi itu khusus itu kan ceritanya banyak cerita-cerita dia menyadarkan jangan begini harus menata laut seperti ini akhirnya tersinggir juga sudah 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 jangan diteruskan ini bagaimana dinginnya ya dinginnya orang-orang yang letar marginal yang tinggal di kubuk-kubuk kota tinggal di penderitaannya dua kalau hujan jadi kalau laparnya panas itu kan masih bisa jalan bisa apa bisa nyari kalau laparnya hujan lah kalau laparnya musim hujan tuh luar biasa pertama nggak bisa jalan rasa laparnya itu lebih berat rasanya kalau istilahnya Mas Taupe ini masih lebih takut lapar daripada hantu atau setan iya memang bahkan lapar pun bisa cepat bikin punya kepala kalau lapar ya sedikit kita harus bersyukur Bung kalau kita melihat di media-media sosial sedikit saja kalau banyak-banyak bisa kelihatan pinter kelihatan pinter dan mereka nampak kita guna malah ya mereka yang dia kita sebutkan ini justru malah bangga kalau kita kabur kan bisa hilang itu pahalanya nanti nyanyi ini kalau lihat di media-media sosial itu banyak filantropi-filantropi membagi-bagi uang entah dari manalah itu mengumpulkan donasi ada orang tua jualan itu saya kalau melihat itu kadang-kadang percaya dan tidak percaya soalnya orang sekarang itu sering melakukan rekayasa ini rekayasa atau sekusuhan ternyata saya cari-cari ternyata itu sebuah banyak orang tua yang jualan pisang di pinggir jalan yang dijombang ini Bung ini saya kita ini sedang ini berbulan-bulan berbulan-bulan rasa simpatik kacau marah itu lihat pedagang kerupuk dan kerupuk di lampu merah itu maksa-maksa pintu dibuka kemudian kerupuknya taruh di jalan tapi ada-ada nangis nah itu kalau proletar bu kita bingung-bingung negara gimana itu terus masa Bupati tidak pernah lewat jalan situ jalan protokol Bupati ada ya Bung ya enggak tahu maksudnya ada lewat situ gitu jelas lewat dong Bung saya bingung kalau lewat ini kan kita ini kan saya juga enggak sering tapi kalau lihat gitu ya saya pernah kan Bung Bonceng itu solusinya kan sebenarnya kan enggak bisa itu di di kaum proletar model gitu itu kan enggak bisa solusinya itu dikasih 300.000 enggak bisa 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 untuk apa uang 300.000 gimana ya caranya itu supaya kerupuknya tetap terjual meskipunnya negara itu ada saja memberikan solusi seperti hari ini kerupuknya ditaruh di jalan agak luas pun kita agak terganggu penganggung cuma ada orangnya disitu waktu Bung Asyik Bonceng itu mereka sabar bahasa terkini saya tapi kadang Dayo longsor juga bagaimana makanya kita bilang kasihan malas prihatin marah prihatin cuampur aduk ya ini kok bisa ini di negara yang katanya merdekanya setelah 70-70 74-74 tahun 70-76 persen kita sedang ini katanya kan sedang berkomitmen untuk membangun pemajuan kaya pemajuan kebudayaan ekonomi tapi negara ini lebih suka dengan macahi apa macahi suasana Bung negara itu yaitu tapi ada pengelolanya makanya saya sebut negara ini dalam arti tanda kutip kalau langsung menyebut pengelolaan negara kan ya banyak pengelolanya birokrasi dan ada aparatus gemarnya kan hanya yang macahi bangunan tol gedung ini gedung itu kan semuanya kan itu-itu saja kan itu yang dianggap pembangunan kan kalau seperti itu zaman Belanda dulu sudah membangun jalan dendeles apa itu lebih kereta api kereta api sepur itu kan sudah dulu kita kenal jaman sudah pembangunan kalau pembangunan sekedar fisik waduh 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 banget orang atas itu Belanda Belanda itu sudah dari dulu kan gitu pembangunan dari dulu pe fisik seperti itu hanya saja tidak ada tol Oh oke Bang kau proletar berapa ini berapa proletar hari ini Bung di dalam konsep analisisnya kok menjadi agar rumit 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 kalau dulu kan vis-a-visnya itu misalnya apa kalau zaman kolonial itu kan apa wujudnya kan pribumi non-pribumi ya ada orang-orang yang jelas begitu Belanda itu ada wajahnya yang Eropa kita Indonesia gini apa itu juga bisa dikatakan definisinya sudah mulai buram gitu kira-kira lah sebenarnya definisinya enggak ya Jarno sudah mulai merunguskan merahai macem-macem tapi memang ini apa kita kembali ke ini ke manusianya mulai mulai menarik enggak di dalam apa keseluruhan kehidupan itu disebut visi misi itu yang apa keberdayaan tuh dari mana sih orang tidak berdaya itu kenapa sebabnya itu mulai tidak menarik Bu mulai mulai tidak ketemu lagi mulai ketidakjelasan tapi ada ideologi materialisme ya kapitalisme itu sudah jadi poros satu-satunya secara pandas itu berarti kesuksesan para penduduk sudah wow iyalah ya ini makanya kita sedang makanya kita itu bikin tema itu gitu lho kan penolak bukan itu begitu gitu lho mas tobek kalau sekarang itu kesuksesan kamu berjulis biasanya konkretnya yang sebagai ukuran tukang becak mempunyai HP Apple itu sudah tidak disebut proletal lagi padahal hari ini yang dimakan belum ada makanya tadi itu kita kesepian orang yang sedang mau mendefinisikan diri atau mendefinisikan kelompok untuk membangun counter ideologi kapitalis yang sok uang itu menjadi satu-satunya Tuhannya uang menjadi kuasa uang bisa segalanya walaupun tadi itu walaupun ya sudah hampir redup lah kalah-kalah lah ya kalah-kalah sudah mulai kalah tapi masa kita mau bilang menyerah enggak menolak upah menolak bungkam masih banyak urusan-urusan tanah iya kaum-kaum proletar dikalahkan digusur oleh pengembang-pengembangan banyak itu jangan disebut yang itu ya nanti kita tidak mengorganisir bersama kita cuma mendefinisikan saja kalau ada yang mulai Oh iya juga ya ada kesadaran begitu lumayan oke ah kebong begitu berasa belum malam ini belum masih kurang lima menit ya kembali ke tadi buku yang jelas puisinya kusmus Bung kusmus gimana pilihan judulnya itu pilih kaya atau miskin Oh itu ya ya tentu kau pilih miskin eh karena seumur hidupmu kau akan membela mati-matian untuk kaya miskin mempertahankan kematian juga Bung ini ada Bung Sri Wahyu Ningseh Nyimah 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 ini tadi manis Sri Wahyu Ningseh ya salam kenal salam sehat salam bahagia selalu suri Wahyu Ningseh yang sudah memberikan komen Nyimak sehat-sehat selalu untuk Sri salam buat keluarga begitulah jadi menjelaskan puisinya itu gitu ya perlu mati karena tidak perlu membela mati-matian seumur untuk kematian itu apa itu ibu kesadaran apa itu kesadaran sufi ya kalau kesadaran proletar kan sebenarnya menolak mati juga menolak dia menolak dia seperti ingin membangun dunia yang lebih panjang karena keseimbangan kaya dan miskin bu kak kalau kalau kesadaran kalau sufi itu kan sudah menjadi pilihan ibu iya dan tidak apa yang karena sistem yang menekan sufi tasawuf itu orang-orang dia keluar dari kajian lah kira-kira ya setowa orang-orang setowa atau gini kalau bahasanya topik gini ya kalau posisi kita di lagi-lagi proletar tuh apa menyembunyikan proletariat itu seperti kesadaran proletariat dia ya 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 supaya supaya tidak begitu nampak-nampak begitu nggak ya nggak gitu nama-nama supaya kelihatan kelihatan ini punya kesadaran yang baik-baik kan nip-nipu tuh tidak apa umpah-mumpah-mumpah waww 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 di sufi saja sambil minum kopi tentunya sesekali kalau lagi beneran kesadaran ada yang menghibur gitu menghibur mendengarkan musik-musik klasik hidup ini sudah enak tapi kalau makan telur terus musik dipinggir pohon tapi kalau makan telur terus kesel Akses sumber dayanya mulai Aduh ini sufi kok politis makanya kita ajak untuk menjadi proletar mungkin nyuruputnya minum kopi kurang yang nantap kali meskipun disajikan kopi dengan enak di kedai supi tapi nyuruputnya masih salah-salah ada paham ngapeng ya biasa menjadi proletar untuk main teknisi apa tipis-tipis lah supaya rakyat ini menolak buka oke oke terima kasih makasih pada teman-teman yang ada di sana atas atensinya dan atensi itu sama dengan perhatian ya Bunga atensi karena kita sedang mikir ada atensi nanti ada atensi begitu ya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati